Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melepas secara langsung 70 truk dalam launching Mandiri Benih Tahap 3 tahun 2023 di kawasan Center Point of Indonesia CPI Makassar Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 Ia didampingi Forkopimda Sulsel dan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Imran Jauzi Untuk tahun ini disalurkan kembali secara gratis bantuan benih padi sebesar 2.500 ton untuk luas lahan 100.000 hektare Saat diwawancarai, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Hari ini kita meluncurkan lagi Mandiri Benih yang ditangkat sendiri di provinsi di KBKB kita kemudian dibagikan kerjasama dengan tentu pabrikator yang kita tentu telah mendapatkan hasil tahun lalu bagus dan kemudian disertifikasi sendiri di balik kita dan dibagi 300 masyarakat ini yang dibagi adalah benih pokok jadi bisa nanti petani menjadikan benih sebar lagi untuk dijadikan bibit ke bibit ini benih ke benih dan insya Allah Alhamdulillah ini dibagi 2.500 ton untuk 100.000 hektare sawat di Sulawesi Selatan harapan kita nanti seperti tahun lalu bahwa kita bisa meningkatkan produksi 250.000 ton dan tentu perannya adalah termasuk adalah adanya benih yang benih Alhamdulillah hasil BPS kemarin mencatat bahwa dalam pembinaan ada peningkatan dari ada yang 8 ton menjadi 13 ton ada bahkan sampai 17 ton yang tak ada hujan ada yang dari 3 ton menjadi 6 ton jadi bervariasi dan lebih survive dan yang paling penting daya tunggu itu 84% jadi salah satu dan ini Alhamdulillah juga sudah salah satu program yang telah kita ajukan dan disetujui oleh Mbak Penas untuk menjadikan program nasional dan mudah-mudahan dengan begini kita tangkar sendiri wilayah sendiri ditanam di wilayah itu juga dan tentu dia lebih adaptif terhadap tanah itu juga ada macam-macam ada impari ada beberapa macam-macam seheran ada yang impari juga ada 32 kalau di total-total ini 2.500 ada sekitar bisa kalau 10 ton per truk berarti 250 ton yang dibagi 250 truk 250 truk yang dibagi 2.500 ton 24 gratis 24 kebatian kuota jadi langsung dibagi menuju ke kelompok CPC kelompok tani yang tanda tangan langsung terima jadi bukan kita yang nantar tapi langsung diterima nanti diterima petani baru diakui sebagai sampai tujuan kalau keunggulan benih andalan sendiri dibanding benih lain dia lebih adaptif karena memang ditangkar disini di seleselatan di Maros di Bunuh Bumbang di Wajo di Sidrap di Bone di Lu memang ditangkar di masing-masing wilayah dan ditanam di wilayah itu juga jadi lebih kayak anak lahiran sini yang kemudian besar disitu dan kemudian ditangkar ditanam kembali disitu itu keunggulan kalau dari tempat lain biasanya 60 angka angka daya tumbuh biasanya 60% dari 100 biji yang ditanam biasanya 60% kalau ini 84 ke atas jadi dari 100 biji ditanam bisa sampai 84 kedua ini tidak perlu terlalu bagaimana dimanjakan seperti tanaman dari luar karena dia sudah ada sudah kenal tanahnya dari Makassar, Sulawesi Selatan tim di Seputar Kita News Channel mengabarkan penyerahan benih padi kepada Bapak Kampung Salam di Seturu kelompok tani pari-pari Kabupaten Goan selanjutnya penyerahan benih padi kepada Bapak Hasan Kami ucapkan terima kasih kepada para perwakilan kelompok tani dari Kabupaten Kontasen jauh sini dulu Apo Kota 6 ini ternyata Bapak legend laksamana tentara juga Apo Kota 6 berapa selamat dan kita bisa juga melihat ya apa nih dan tentunya ada al-sintan atau alat mesin pertanian di tengah-tengah kita sudah lihat seperti apa bentukannya ini pas-pas pada hari ini di ajaran lonceng dengan diri benih tahap ketiga dan tentunya dengan al-sintan luar biasa sekali ya truk demi truk saat ini kita saksikan sudah melaju ya melaju dari sisi selatan CPI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di event selanjutnya terima selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.